Intro Personil gabungan yang terdiri atas Polres Batubara, TNI, Satpol PP, serta personil Dinas Perhubungan laksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat Toba 2019 yang dilaksanakan di lapangan bola kecamatan 50 Batubara. Apel operasi ketupat ini juga dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Apel gelar pasukan ketupat Toba ini dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKPB Robin Simatupang. Dan dalam arahannya Kapolres mengatakan apel gelar pasukan ini digelar guna mengantisipasi tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi di jalan raya menjelang hari raya Idul Fitri dan meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat dari berbagai aksi teror, begal, perampokan dan aksi tindak kejahatan kriminal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran dan kenyamanan masyarakat yang mempergunakan fasilitas transportasi darat, laut maupun udara. Satuan Lalu Lintas Polres Batubara juga sudah mendirikan pos-pos di beberapa lokasi yang dinyatakan sebagai titik rawan kecelakaan lalu lintas. Hari ini ada apel gelar pasukan ya untuk operasi ketupat tahun 2019 di lapangan 50 ini dalam rangka untuk operasi keselamatan ya untuk ketupat dalam rangka Idul Fitri untuk tahun 2019. Nah di mana di Batubara ini kita adakan tiga pos ya PAM yang nantinya pos PAM ini bekerja untuk mengamankan ya para pemakai, pengendara-pengendara baik yang masuk maupun keluar dari Batubara ini yang tujuannya untuk mencegah angka-angka kecelakaan lalu lintas, baik kecelakaan maupun mencegah juga angka-angka... Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!